KOMPANISASI BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DESA PANYINDANGAN KULON Normalisasi irigasi miwo langkah tepat pengairan pertanian desa panyindangan kulon. Global Expos TV, Indra Mayu akibat tidak dijaga dan diperhatikannya saluran air menyebabkan pendangkalan pada irigasi pertanian. Akibatnya bisa menghambat proses pengolahan lahan petani, apalagi saat musim kemarau tiba, banyak lahan yang membutuhkan air, namun air tidak mengalir ke persawahan tanggal 28 Oktober 2021. Pedangkalan saluran air merupakan permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya tumpukan sampah, juga masih adanya sebagian masyarakat yang belum sadar akan kebersihan dengan membuang sampah di saluran air. Dengan normalisasi, saluran air dapat berfungsi agar air mengalir dengan baik memenuhi kebutuhan petani. Karena saluran irigasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam bidang usaha pertanian. Saluran irigasi penting dalam bidang pertanian, tanpa adanya sistem irigasi, usaha pertanian tidak akan berjalan maksimal. Sehubungan dengan berjalannya pekerjaan normalisasi saluran irigasi oleh perkumpulan petani pemakai air P3A, Desa Panjindangan Kulon, kami berharap menjadi pemicu bagi kelompok tani lain agar lebih giat memelihara saluran air yang ada. Supaya usaha pertanian khususnya di Desa Panjindangan Kulon semakin maju dan makmur. Sementara proyek normalisasi irigasi MIWO atas inisiatif dan kerjasama dengan kompanisasi dan pemerintah Desa Panjindangan Kulon. Untuk mengaktifasi berita-berita yang ada di Global Expo TV, jangan lupa, like, komen, share, dan subscribe. Reporter, Global Expo TV, Kabupaten Indramayu, Rianto, mengabarkan. Terima kasih telah menonton!